Intro Habisnya masa bakti Kepala Kepolisian Republik Indonesia General Badrodin Haiti memberikan peluang nama-nama baru untuk menduduki jabatan tertinggi di lembaga penegak hukum tersebut Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Hidayat Nurwahid mengatakan Presiden Jokowi pasti sudah memperhitungkan dengan matang atas keputusannya mengajukan calon Tunggal Kapori Saya percaya bahwa Pak Jokowi pasti sudah menghitung itu ya karena ini kan hak prerogatif beliau, beliau pasti juga menghitung tentang angkatan ini ada siapa, angkatan sebelumnya ada siapa dan kemudian pun juga pastilah beliau mempertimbangkan bahwa sebagai user tentu beliau menghendaki adanya seorang Kapori yang betul-betul profesional, bisa merealisasikanlah beliau di harapan beliau karena kalau beliau salah pilih yang susah juga beliau sendiri terkait dengan kinerja Polri, terkait dengan profesionalitas Polri terkait dengan bagaimana Polri betul-betul menjadi pengayau masyarakat tidak lagi muncul kasus okunum-okunum polisi yang kemarin menangkap perempuan dan malah terjadi kasus sila di sana itu tidak boleh terjadi lagi, korupsi juga tidak boleh lagi terjadi Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Adeko Marudin mengatakan pencalonan mantan Kapolda Metro Jaya itu sudah disampaikan kepada DPR RI pada sidang paripurna Senin lalu untuk seterusnya akan masuk ke ranah Komisi 3 guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai pemegang kursi tertinggi kepolisian bahwa kita akan menentukan segera Pak Titor sebagai Kapolri DPR akan segera memberikan persetujuan saya sampaikan tadi bahwa DPR sudah menyampaikan dalam paripurna tadi pengumuman Pak Titor sebagai calon Kapolri kemudian rapat BAMUS tadi kemudian esok hari agenda akan terus dipolo up oleh Komisi 3 jadi perkembangan-perkembangan seperti itu dapat terkomunikasikan segera berkat silaturahim ini